Intro Nah sekarang kita juga pengen lihat lagi kondisinya seperti apa Kayaknya sekarang kan udah makin banyak nih yang masuk ke tenda pengungsian Atau ke tempat-tempat yang jadi pengungsian warga deh intinya ya Kita mau ketemu sama reporter Detik Bali Detikers ya Ngomongin soal pengungsi lewat Tobi yang menerima bantuan hingga trauma healing juga Glenn Lee ya Dan kita mau konfirmasi sama Mas Arnoldus Yurgo Purap Selamat pagi Mas Arnoldus Yurgo Selamat pagi Mas Selamat pagi Mas Akbar dan Mbak Indi selamat pagi Ini panggilnya apa nih Mas Yurgo Mas Arnoldus Mas Yurgo Mas ini mungkin mau diceritakan dulu sekarang seperti apa kondisinya Untuk teman-teman saudara-saudara kita yang sedang berada di tenda pengungsian saat ini Untuk mereka yang berada di tenda pengungsian saat ini Saat ini mereka tengah makan pagi yang diberikan oleh orang-orang di dapur terkait Terima kasih Oke total berapa orang Mas yang sudah terdaftar menjadi pengungsi nih dan sekarang berada bersama-sama di tenda tersebut Untuk warga yang terdata di tenda pengungsi sudah informasi terbaru ada 13 ribu orang Yang sudah mengungsi di... Ya Mas Yurgo apa bisa mendengar suara kami? Halo Halo Bisa Mbak Oke Baik Kalau gitu kalau boleh tahu kira-kira kita dapat bantuannya itu dikumpulin dari mana aja sumbernya Mas Yurgo? Untuk bantuannya dari pemerintah pusat juga dari pemerintah daerah Ada juga bantuan dari swasta dan juga bantuan dari guru-guru sekolah dan pihak-pihak swasta lain yang ikut serta membantu Sementara bantuan dari Tenipori memang sudah disiapkan di daerah Labuan Bajo, Manggerai Barat Baik Saya kembalikan Mas Baik Oke Nah bagaimana nih Mas untuk proses pengirimannya yang dari Labuan Bajo hingga akhirnya bisa sampai ke Flores Timur Dan berada di tenda pengungsian sekarang nih Mas Karena kan ini juga mungkin distribusinya tidak mudah ya Ya memang distribusi bantuan dari Manggerai Barat ke Kabupaten Flores Timur memang Kalau melalui jalur darat akan terdampak debu gunung api Karena jalur teras nasional ini memang sangat berbahaya sekali Ketika ditulusi Rodotik Bali beberapa waktu lalu Itu hujan abu dan hujan kerikil masih jatuh di daerah sana Nah maka pemerintah dari Manggerai Barat bersama Tenipori memutuskan untuk Mendistribusikan lima ton bantuan itu ke Kabupaten Flores Timur melalui jalur laut Yang akan didistribusikan beberapa waktu yang akan datang ini Baik Selain kebutuhan dasar kira-kira bantuan apa lagi yang diberikan oleh Tenipori kepada pengungsi? Bantuan selain kebutuhan dasar ada spawn, juga beras, sandal cepit Ya baik Juga bantuan-bantuan lain yang telah didistribusikan Oke dan berdasarkan pantauan nih Mas Yurgo Terdapat kegiatan trauma healing juga katanya yang memang diberikan dan dilakukan oleh Polres-Polres begitu ya Mungkin boleh dijelaskan Mas Yurgo seperti apa tujuan dan juga kegiatan dari trauma healing tersebut nih Karena kan mungkin ya dari secara harafiahnya ya trauma healing ini adalah Apa ya namanya pengecekan atau mungkin penyembuhan trauma yang dihadapi oleh para warga Yang mungkin melihat ya latusan gunung yang besar sekali dan menyebabkan mereka harus hengkang dari tempat tinggalnya Ya memang sejak beberapa hari ini setelah pasca erupsi itu Polres-Polres Timur melalui ibu-ibu bayangkari Mereka melakukan trauma healing untuk memulihkan psikososial dari masyarakat yang terdampak Terlebih kusus untuk anak-anak bahkan ibu-ibu guru di beberapa kabupaten juga turus serta hadir Dan beberapa jurnalis juga ikut datang ke kabupaten Polres Timur memberikan bantuan Juga memberikan trauma healing kepada warga-warga yang terdampak Oke artinya bukan hanya diberikan oleh psikolog saja tapi oleh ibu-ibu yang lain juga ya Namun apakah bantuan dari profesional seperti psikolog maupun psikiater juga dihadirkan dalam kejadian ini Mas Yurgo Sejauh pantauan kami memang belum ada bantuan secara psikolog Tetapi memang kemarin itu ada dari mahasiswa psikolog di Universitas Flores Yang telah hadir ke daerah sini untuk selain memberikan bantuan mereka juga memberikan trauma healing Untuk anak-anak di sekolah di Flores Timur Baik kegiatannya seperti apa sih mas trauma healingnya itu sebenarnya? Metodenya apa aja yang digunain gitu mungkin boleh diceritain ke detikers Untuk metodenya mereka lebih banyak bernyanyi bersama Relaksasi dan juga memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat untuk belajar Dan juga mewujudkan cita-cita dan harapan mereka yang akan datang Oke Dan ini juga mengingat banyak sekali anak-anak yang masih usia sekolah Begitu mas Yurgo apakah mungkin di tenda pengungsian ini juga disediakan Atau mungkin tiba-tiba ada sekolah yang pop up gitu mas Misalnya untuk bisa terus mendukung proses kegiatan belajar-mengajar dari anak-anak tersebut Untuk guru-guru yang sudah Ada sebagian guru-guru yang datang untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid di tenda pengungsian Tetapi diimbau juga kepada setiap guru yang ada di Flores Timur Untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang terdampak erupsi Agar mereka bisa bersekolah di sekolah atau di lokasi yang ditempatkan seperti di pengungsian Oke jadi memang diupayakan untuk nanti proses belajar-mengajar diadakan di area tenda begitu ya mas ya Bukan ke sekolah-sekolah terdekat di sekitarnya begitu ya mas ya Untuk radius yang sekitar 7-9 km itu memang tidak bisa disangkau Sehingga warga-warga yang mengungsi secara mandiri di lokasi-lokasi seperti di Kabupaten Lembata Atau Kabupaten Sika akan bersekolah di sekolah-sekolah terdekat di tempat pengungsian lokasi tersebut Ya oke baiklah Mas apakah mungkin ini juga open for donasi gitu untuk mungkin warga-warga yang juga mungkin terketuk hatinya Ini detiker siapa tahu ada yang mau mengirimkan bantuan Itu sejauh ini apakah sudah ada yang mengirimkan bantuan juga mas Dan seperti apa gitu caranya selain mungkin di luar badan-badan atau mungkin yang bersangkutan ya Seperti tadi dari pemerintah atau mungkin dari TNI Polri begitu mas Memang sudah banyak warga atau komunitas kecil Seperti komunitas para guru PGRIP atau yang guru Republik Indonesia Komunitas jurnalis juga komunitas-komunitas kecil lainnya Sudah memberikan dukungan kepada warga disini Bahkan mereka selain memberikan bantuan dalam bentuk barang Tetapi ada juga memberikan bantuan dalam bentuk uang Untuk mendukung kerja-kerja Selain itu ada juga memberikan bantuan dalam bentuk makanan Seperti beras Ada juga jagung Ada juga dari makanan-makanan lokal lainnya Kepada masyarakat yang terdampak Baik kalau gitu mas Yurgo artinya untuk sekarang ini memang diperlukan apa saja ya mas ya Selain dari mungkin tadi juga makanan Alat bertahan hidup lainnya Atau mungkin seperti yang sebasis sendal gitu ya Makaian juga mungkin bisa diterima untuk korban dari penampungan pengungsi Gunung Lewatobi laki-laki yang tengah aktif ini Terima kasih kalau gitu mas Yurgo untuk laporannya ya Mudah-mudahan semua teman-teman pengungsi Saudara-saudara kita yang ada disana selalu diberikan kesehatan Dan juga cukup untuk ketersediaan makanan serta bahan-bahan lainnya Karena mengingat sekarang juga lagi musim hujan ya Oke terima kasih mas Yurgo Sampai berjumpa kembali Selamat malam Sehat-sehat mas Sampai jumpa kembali